Cek terlengkapan Anda, cek barang-barang bawaan Anda Cek resleting Anda Cek resleting Anda Cek barang bawaan Anda Dan cek selingkuhan Anda Dengan gayanya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, help me cuap-cuap BMS Balik lagi nih Masih dengan suasana Siang hari yang luar biasa panas Kita ditemani dengan senior race commentator Sumatera Indonesia yang sudah legend di bekan baru Om Yaakub Rainbow Om Yaakub, apa kabar om? Alhamdulillah Cek Sambil menyetir, kita sambil buat konten Nanti kita masukin ke cuap-cuap channel Siap Om, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah nih kita makan baik-baik aja Dan berterima kasih, syukur Elvin suap-suap bisa masih hadir Masih bisa jumpa sama saya buat makan baru Terima kasih Makan baru inilah sepertinya Otaknya panas Tapi akhirnya orangnya dingin Yang jelas Om Yaakub ini Saya sudah lama idola Tapi karena beliau memang super sibuk dulunya Kami jarang ketemu Karena aktivitas masing-masing di daerah masing-masing Tapi akhir-akhir ini kita sering ketemu Terima kasih Kalian yang belum tahu dengan Om Yaakub Rainbow Ini adalah Master of Ceremony Race Commentator Indonesia Bagian Sumatra Yang pokoknya sudah terkenal Nah inilah Om Yaakub Rainbow Kalau kalian lihat Kalau dia sering MC dulu Tahun-tahun 90-an Iya kan? Yang selalu mengingatkan anda tentang Apa yang sering anda ingat? Kalau sudah dengar Om Yaakub Rainbow Ingat apa? Kalau sudah Om Yaakub Rainbow Apa yang anda ingat? Nah Itu kan? Cek kelengkapan anda Cek barang-barang bawaan anda Ya Cek resleting anda Cek resleting anda Cek barang-bawaan anda Nah itu Dan cek selingkuhan anda Cek selingkuhan anda Dengan gayanya Pakai rambut wik Panjang Panjang itu Brekili Itu kan Itu Om Yaakub Rainbow Apa dasar itu? Om Boleh cerita dikirir sama teman-teman kita nih Ini sambil nge-vlog kita Mulai ngemc-nya kapan tuh? Saya ngemc kurang lebih Setelah tahun 90-an Nah kan 90-an Tahun 90-an saya sudah kita ngemc Nah itu dimana tuh? Jadi setelah kita dulu ya Di Pekanbaru Ya Ya Pekanbaru lah seputaran lah Ya seputaran Ya kan Terus kemudian Sudah banyak lika-liku Daripada dunia otomotif Ya Dan Mengenal daripada dunia entertain Saya juga berkenalan dengan MC-MC senior DKI Ya kan Seperti Si Didi Jagger Yang pertamanya itu Itu Didi Jagger adalah orang pertama Dari 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 tahun 90 Jadi saya pernah tanding sama dia di Runes dan Motocross Asia Pasifik Lagi Strike Tahun 91 Mantap 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 Nah itu Jadi Terima kasih saya kenal Amad Didi Jagger Ya Dari situ Raja Bajak mau nima ilmu Ya Terus dunia entertain Kurang lebih Jadi daripada tahun 95 atau 96 Saya mencoba Ber-entertain Ya Dengan variasi kostum Nah Ya pakai rok Pakai rok Dan pakai rambut Brickley Brickley wig Ya Tapi orang percaya itu saya asli Ya iya Karena saya pada saat itu membeli rambut Brickley yang berkualitas lah Iyalah Ya Jadi Kurang lebih 10 tahun saya tetap Menggunakan daripada rambut Brickley Dan pakai rok Pakai gaya Gaya ano Gaya Gunros Pengemar Gunros Ya Idolanya Gunros Jadi tahun 90 itu udah mulai Udah mulai Terus Dari semua Pengalaman MC Om Dari tahun 90 Itu yang paling berkesan MC dimana waktu itu Ada beberapa Ada dua daerah Nah Yang pertama itu Bengkulu Menggul Mengapa Bengkulu Enak banget Ya Ya gimana ya Baik Cuaca Cuaca Situasi daripada teman-temannya Makanan Makanan Ya Dan juga entertain lah Entertainer Kenakalan Diaman mudah ya Om Batal ngomong-ngomong kamu Yes Ini bukan ngajarin Coba dia nunjukin aja itu kerenlah memanglah kalau batam sudah kau dengar batam ya ampun kita ampun disuka-dukanya om katanya pernah enggak dibayar juga enggak bayar terus kita kalau MC pasti ada cerita dukanya kalau enggak dibayar pernah ini masuk ke vlog saya nih om jadi nanti saya bikin judul nih reskomentator senior pernah enggak dibayar om gini ini kan banyak teman-teman reskomentator Indonesia yang muncul sekarang teman-teman adik-adik kita bi kalau boleh kasih saran masukkan untuk kami-kami generasi penerus nih tetap aja kita di dunia kita dunia kita itu indah boss karena kita adalah satu orang kita bisa mengakali seribuan orang nah pernah om pernah cerita MC bisa ngatur balapan kita bisa ngatur balapan ribuan orang kita bisa atur disitu bahwa kita adalah hebat ya kita bisa mengatur orang ribuan orang bukan sepuluh bukan dua bukan tiga orang tapi ribuan orang kita bisa atur dia percaya sama kita kita ngalahin caleg tetap apalagi caleg cari kita ya kalau ngemsi itu ya kita punya ciri khas masing-masing ya kalau om Yaakob nih mau dengar nggak ciri khasnya nih yang nggak pernah hilang sampai dari sekarang tuh kalau dia mau mulai balapan buat bisa-bisa dicontohin di sini nih oke pada saat itu kita selalu dia terus sapa-sapa pengunjung semua sapa dulu terima kasih I love you full jumpa kembali bersama saya ya aku priboh kasih mahal tapi lalu liapin not anonser from Kota Bakanbaru ya terima kasih terima kasih satu hal selalu ingat nikmati hidup jangan lupa bahagia kembali konsentrasi waspada dan jangan lengah cek kelengkapan anda cek barang bawaan anda cek handphone serta nomin anda jangan sampai berpindah ke lain tempat itu satu hal yang paling vital pada hidup anda anda cuma cek anda punya selingkuhan apa kau masih setia menunggu anda I love you full I love you full pokoknya keren tuh Om Yaakob pokoknya udah legend lah untuk master of ceremony di Indonesia siapa yang enggak tahu Om Yaakob Rainbow jadi kan nih kita sambil jalan-jalan ke bengkel Om Bori kita tetap kita tetap wawancara dulu bentar eh cerita-cerita dulu Om ini udah sekarang nih kan menikmati hidup lagi Oke kami Alhamdulillah sering ketemu jadinya dan kita pernah tandem duet Alhamdulillah Om Yaakob the best lah tetap akun-akun tetap mencintai pekerjaan kami dan tetap bisa menghibur terhadap orang-orang penonton bener saya nganggap beliau senior saya abang saya orang tua saya karena memang bener kita harus belajar dari yang tua belajar dari pengalaman beliau ya kan kalau masalah tips honor itu menentukan kita dari dari cara kita ya itu dari cara kita dan kita jadi angka kita tuh angka kita tuh sepertinya biasa aja ya tapi karena kita bisa mempengaruhi diri kita kita bisa mempengaruhi orang-orang semua makanya angka kita jadi terpengaruh terpengaruh itu hanya ilang apa bukan daripada karena kita yang bawa-bawaan kita jadi angka itu bisa berubah tiba-tiba dari angka standar kita jadi kepuasan-kepuasan mereka itu tergantung daripada kita yang bawakan Om eh di apa masa sekarang nih harapan Om apa nih untuk kita semua di otomotif kalau saya tetap kita tetap cintai pekerjaan kita nikmati hidup jangan lupa bahagia dan kita juga tetap cinta kepada para penonton jangan karena kita juga memberikan arahan kepada mereka terjadinya eksiden untuk para penonton hindari juga kita adalah utama untuk menghindari kontak langsung antara pembarap dan penonton itu yang memberikan arahan kepada para penonton eh motocross circuit yang berkesan di mana Om kalau sirkuit yang berkesan ya sebenarnya banyak sih daerahnya kalau gimana yang punya kesan saya punya tower tinggi itu waktu di Capri hahaha hahaha gede-gede ya Rijing Capri itu di Capri ya terus kalau road race road race sama Temenggung 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 siapnya siap-siap ya oke juga gini zaman dulu Om MC itu pembalap yang Om idolain waktu motocross itu itu Oh fotocross ya ya kalau motocross itu indolat saya silpano stesangar silpano stesangar topik stesangar ya Hendrik PM ya iya pandemolet eh dedy ube sumatera walai dedy ube sumatera warat ya ya itu kalau jj kelomparni iya jj karena karena anaknya namanya sih biasa sih Kelong cuma tapi karena dia itu bisa ber-undertain sama saya saya bikin entertainment untuk untuk menghibur para penonton dia sih setuju-setuju aja makanya dia punya nama saya rupa menjadi jj kelomp harway kalau road race ya kalau road race ya pada saat itu ya masih Recepal Happy yang sama Firman Panera Jeffrey Holly ya Jeffrey Holly ya pada saat itu Sumatera Utara memang tetap keren terima kasih Om Yaqub saya bersama dengan Recepmentator Indonesia Om Yaqub Rainbow Yaqub Rainbow kasih gue Alta Piradu Odelia Pirots terima kasih semoga kita jumpa kembali jangan lupa bahagia nikmati hidup jangan lupa bahagia I love you I love you full thank you ok bye bye